Ya sudah, oke, tetap aja tahan di F. Mayer, Gogo, soalnya bisikan-bisikan itu selalu telat, ya. Siapa namamu? Nama saya Citra. Siapa namamu? Ini sebutin. Nama saya Citra. Namamu siap. Nah, Citrar. Iya, iya, maaf kok. Maaf gak denger Citra. Udah jelek, kudeg nih orang-orang. Komplik banget hidup. Aduh, salah banget hidup gua, Gogo. Delta minor, Gogo. Ya sudah. Citra rumahnya dimana? Ayo, jawab. Saya dari Garut. Siapa? Dari mana? Dari Garut. Selamat malam Garut. Salam-salam buat saudara-saudara di Garut. Itu terserah. Ngomong aja. Salam-salam buat yang di Garut ya. Buat mama, buat ayah. Semoga kalian sehat. Oke. Ya sudah. Motivasimu apa ikut Kilo DM? Buat membanggakan kedua orang tua sih. Membanggakan kedua orang tua kayak yang lain. Oke, semoga orang tuamu semakin bangga sama kamu. Amin, amin. Ya sudah. Kayak gini. Koko, bikin etnik Koko. Dari Garut ini enak banget ini. Oke. Sudah lama. Tata-tata. Tata-tata. Semuanya. Itu siapa ya? Kok tiba-tiba masuk? Eh, eh, eh. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Kenapa, kenapa? Ini ibu siapa? Ya, punya otak sama gue. Ya, bentar. Ini lagi live, lagi live, bu. Ini satpam kemana sih gue? Bu, maaf. Bentar, bu. Siapa ya? Bu, ini kita lagi live ya. Siang-siang gue udah ubar di ruangan. Satu, dua, tiga lu. Bentar, bu. Ini lagi live. Ini lagi live. Bu, kita ini lagi live ya. Jadi ibu harusnya di sana. Tolong dong, FD ini gak boleh kayak begini. Ditahan dong. Nanti diselesainya. Ya, nanti diselesain. Tapi benar, kamu kenal. Oh dikira peserta kali, jadi boleh naik. Ini temen aku. Ben. Ya udah masalahnya nanti. Ini ada masalah utang, Beti. Utang. Bukan, bukan, bukan. Nanti diselesain ya. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Mbak, mbak. Eh, mbak yang baju putih. Iya, saya. Aku tuh, eh enggak, mbak, mbak, mbak. Heran deh. Ini kayak gini-gini nih yang saya gak habis mikir di dunia per dangdutan ini kayak gini. Emang selalu ada ya, mbak? Iya. Mau naik panggung, ada lagi. Ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Kasih tau ke masyarakat bahwa orang dangdut tuh punya attitude yang baik. Gitu. Ha? Enggak. Emang mbak udah berapa lama nyari dia gak ketemu-ketemu? Udah berapa tahun dia punya hutang sama gue gak bayar-bayar. Kalau mbak bisa tau dia ada di MNC hari ini dari mana? Dia kemarin udah kesini katanya mau ngomong. Jangan dorong saya, saya kan gak ada masalah sama ibu. Bu, pelan-pelan bu. Bu, pelan-pelan. Dikasih micnya bu, cuma kalau ngomong gak kedengeran. Ember. Dia upload-upload di sosmed, dia mau kesini. Oh dia tau gara-gara dia upload di sosmed. Eh, eh, eh gini ya. Eh, eh. Bu, bu. Yang melukuk sama saya bu. Hati-hati nak. Hei tayu. Terin. Terina. 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 Sebentar ya. Ini kami lagi siaran langsung. Iya. Jadi ibu harus hormati itu. Mau dia mau punya hutang, mau dia bodoh apa, bodoh amat. Iya bu. Jadi nanti urusannya selesai dia kalau keluar dari studio. Bu, bu, bu. Bu. Ini Suti Gilawin. Kamu bikin bawa aku disini. Lu cantiknya disini. Aku juga belum nyanyi. Aku belum nyanyi, belum ngapa-ngapain. Kamu kenapa naik kesini? Udah, udah. Aduh. Aduh. Ek, ek. UBEN, UBEN. Bentar. Kamu pernah punya hutang? Ya. Hutangnya berapa? Satu setengah. Ya. Satu setengah itu yang tahun kapan Citra? Tahun lalu. Jangan dibungain. Bu, udah ya bu. Nah gitu ya bu. Udah, bu. Udah, bu. Udah, bu. Aduh. Manis nih. Aduh. Oh. Sudah. Si ibu salah lo kasih dibikin lagi suti susana. Apaan ya? Apaan ya? Kenapa? 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 Kalau marah kayak gitu gak sih, Be? Enggak, enggak. Lumah baik. Eh, lepas lagi. Lepas lagi. Eh, lepas lagi. Eh, lepas lagi. Eh, lepas lagi gue. Aduh. Eh, udah bu, bu. Eh, itu utangnya kan cuma satu setengah. Iket aja iket. Utangnya kan cuma satu setengah. Udah lah, utang satu setengah. Ntar biar Kak Igun yang bayarin. Iya. Kok dia bisa sih punya utang satu setengah jalan-jalan? Lu bayar yuk. Lu kenapa jadi beri? Lu si Wendy, utangnya gue udah bayar 2 juta. Belum, belum. Gini, gini, gini. Ini ditata-tata. Kalau masuk, lolos, bagus, dapet hadiahnya 3 juta sama ratus. Iya. Iya. Nanti aku bayarin ke dia. Jadi gini, gini, gini. Sitra, kalau sampai kamu menang malam hari ini kan kamu punya utang satu setengah juta. Malam ini kamu dapat 3 setengah juta. Iya. Biar sekalian impas. Kamu utang lagi 2 setengah sekarang. Jangan. Jangan. Sitra. Kalau saya boleh tahu, kamu pinjam uang satu setengah itu untuk apa? Untuk bayar sekolah di sana. Gimana? Sama mama juga. Oh, jadi sebenarnya kamu minjam itu karena ada keperluan untuk bayar sekolah. Iya, dari sana, dari kampung, dari Garus. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Dia tahu. Dia tahu di sini yang mana yang gandun dia tahu. Dia tahu. Dia paham. Tunggu. Dia mungkin... Oke. Kamu mau ngomong apa lagi? Coba. Iya. Dia bilang satu setengah. Di total-total itu 10 juta kayak Gun. Setiap hari upload-upload di sosmed. Dia... Dia kan hutangnya satu juta setengah. Mbak ngomongnya udah sampai 10 juta itu apa? Bunga. Mana ada bunga. Dia pinjam nyicil-nyicil. Bu... Bu... Bukan sekedar... Tadi dari sini dia keluar dari sana. Gue lagi dari sini dia keluar. Kok tentu dia nongol dari bawah kan gue takut. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Sekarang ini, gini. Ibu tujuannya datang kesini mau apa? Ini di toko ngajar rakyat-rakyat. Mohon maaf. Tunggu. Kalo sampe dia malam hari ini bayar. Gue lo bagi berapa? Waduh. 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 Enggak, enggak. Bikin malu. Yaudah. Karena nanti dibayar bu. Iya. Dapet 2 juta. Gimana? Kalo gak dapet 3,5 juga dapet. Sekarang ini tingkat baiknya aja. Ada omongan. Ya, iya. Nanti saya bayar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil di sini. Kamu tunggu aja di belakang gak usah naik-naik ke sini. Kamu bikin malu aku tau di sini. Emang lu aja dong. Kalo lu masih punya mana mikir. Kalo enggak gitu kita bisa ketemu di belakang. Kamu gak usah naik ke sini juga. Tapi bener kalo utang tuh emang harus yang minjem duit tuh harus lapor. Ntar ya saya bayar besok gitu. Jangan diam-diam tiba-tiba ngilang. Ya kan aku udah ngomong nanti. Kalo aku udah selesai dari sini. Gitu kan. Maaf kayaknya gue master bukan bakal utang. Gini, gue master utang. Kamu utangnya berapa? Satu setengah. 10 juta. 10 juta atau satu setengah? Satu setengah. Bener. Ya satu setengah. Ini 10 juta. Jadi apa? Yang bener yang mana? Lu yang nyicil-nyicil lu gak hitung? Oh. Ada yang lain. Jadi berapa kamu tuh utangnya? Ya mungkin yang dibilang dia bener mungkin. Ya terselah dia. Yang penting aku nanti bayar kalo aku emang ada utang. Gak serius. Ini Ruben mau bayarin nih. Oh mau bayarin. Biarin lu bisikin gue. Lu mau jadi pahlawan buat dia. Disini main tembak-tembak. Gue udah anak. Udah sekarang gini. Gue balik, gue balik. Biarin dulu. Dia juga belum tentu lolos. Biar gue handle. Oke. Mbak. Mbak utang 10 juta. Mendingan mulai besok Pak jadi penonton. Nabung. Nabung sehari, sehari. Dun. Eh awas lo di gini. Harusnya nabung dia. Buat nyicil utang gue kenapa gue. Buat nyicil utang. Eh galak banget. Baik-baik. Baik-baik. Eh bu. Ebi tolong bang. Kita mesti live. Baik-baik lo ngak igun di jambak lo. Gimana gak galak sedonya aja kenceng bang. Mbak. Mbak. Itu sedo gue pikir arang. Eh sedona. Bentar-bentar. Mbak. Mbak. Basah-basah. Mbak. 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 Oke kasih tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan biar semangat dulu. Biar semangat. Biar semangat. Itu harusnya dijaga dan jangan masuk-masuk itu. Yang pasti segala sesuatu pasti akan terjadi. Buat. Jadi tapi kamu juga jangan itu dulu ya. Jangan besar kepala dulu. Belum tentu kamu juga bisa lolos stok malam hari ini. Gak kok kepala. Dia punya utang tapi ketawa-ketawa aja santai ya. Iya. Sama. Kamu harus. Jangan suka diingetin masih ada 670 ribu dia utang ke gue. Ya udah. Gila lu. Saya Indonesia tau gue punya utang lu. Ape segitu lu. Apa juga. Gue gak ngomong. Lo bayang. Gue gak ngomong apa-apa yu. Sumpah. Tapi bener. Apa gak yu mas suka gitu. Suka ngutang. Lu juga ngutang. Sekarang. Janji lu mana sampai sekarang. Sekarang gini. Hei. 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 Lu keluar semua. Lu mau pulang jam 2. Sekarang gini. Ini tata-tata dulu. Siapa tau dia beruntung. Tapi kalo. Kamu tunjukkan etikat baik kamu. Kamu bisa menampilkan yang terbaik. Kalo kamu menang. Kamu bisa membayar hutang kamu. Ya. Oke. Lanjutin DLK minornya. Gogo. Ayo maju lagi. Kamu itu. Tapi kamu mau bayar kan ya. Mau. Oke langsung ayu. Ata, ta, 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 ta ta, ta, tata, ta.. Y��. Ta, 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 ta.. Tadadadadadada. Ayo. Ta, 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 ta. Tunggu langsung tebak lagu ini. Ta, 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 taan, ta, jou. vehem, vehem. Ji wakam. Bang ready a' guna daya. terus lagi Cukup juri, cukup juri, asyik. Tadak tada, tada. Saatnya dewan juri. Menentukan satu saja antara mereka yang bisa di make over. Mah sebelum kita milih aku mau ngasih tips bentar buat nomor 24. Nomor 24 yang ibu pake itu kebaya. oke apapun bentuknya itu kebaya kebaya itu sewajarnya senormalnya bawahnya itu harus mungkin mau dipakein celana atau mau pakein kain atau mau pakein rok jadi bawahnya bukan pake stocking ketinggalan kayak gitu gak ada urusan, mau ketinggalan, mau nyangkut, mau dimana kayak orang lupa bisa aja gak lupa gak lupa lah kalau mau tampil gak ada urusan lupa oke, karena itu gak pada tempatnya gak inget yaudah sama semoga setelah ini paham bahwa yang kamu pake ini malam hari ini kebaya oke, lalu nomor 16 maju kamu berhijab oke kamu berhijab tapi baju yang kamu pake itu bukan baju semestinya untuk wanita berhijab kamu itu dipaksain itu dress normal pada umumnya kamu pakein mindset oke jadi kalau sudah memutuskan untuk berhijab berhijaplah sesuai dengan aturannya oke mundur 28 hey, lu 30 hey, yang disebut 28 bukan angka 0 28 malam hari ini saya baru banget ketemu satu tren baru apa? apa itu? ada penyanyi dangdut tampil di panggung pake jepit putih begitu ya oh jepitan oh jepitan itu biasanya gua kalau jepitan lupa kali ya lupa dia lupa dia lupa dia lupa kali kak ini sebenarnya bukan jepitan gigi palsu iya 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 disini kita akan berada di televisi mau tampil mungkin dia lupa kali master iya gak ada masalah jadi bagaimanapun juga apa yang harusnya kamu mau pake menjadi tanggung jawab kamu sendiri di atas panggung oke silahkan mundur dan yang dipilih oleh Dewan Juri adalah peserta nomor nomor nomornya silahkan dibuka nomornya ya jangan ditutupin yang dipilih oleh Dewan Juri adalah peserta nomor setelah yang satu ini tetap di New Kilau DSKP Sampai jumpa di video selanjutnya